Pemirsa akses jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Selatan tertutup material longsor. Akibatnya warga yang sakit terpaksa ditandu puluhan kilometer menuju Puskesmas. Video ini memperlihatkan puluhan warga di Lembang Makodo, kecamatan Simbuang, terpaksa melewati jalan berbukit dan lokasi longsor sambil menandu seorang warga menuju Puskesmas. Hal ini terjadi akibat jalan utama tertutup material longsor sejak beberapa minggu terakhir. Tak hanya itu, minimnya perhatian pemerintah ke wilayah Barat Toraja, tepatnya di kecamatan Simbuang dan Mapak, menjadikan kondisi ribuan warga di kecamatan Simbuang terisolir dan terancam kehabisan pasokan sembako. Kepala Lembang Makodo, maksud kami Makodo Soekardi, Kombong Kila, mengatakan longsor di wilayahnya terjadi di belasan titik. Dan saat ini pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya menurunkan satu alat berat. Ini membuat proses evakuasi material longsor berjalan lamban. Warga pun berharap pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bisa mempercepat proses evakuasi material longsor sebelum ada korban jiwa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah la